Halo kawan-kawan, kita sudah di kolom biasa ya Nah ini prosesi kita biasa makani Nanti setelah makani kita coba diskusi tentang budidaya lele Agar bisa sampai panen, insya Allah Nah ini kita pakan sudah disiapkan ya Kali ini kita sudah pakai main 1 ya Karena pur dasarnya sudah habis Dan sekiranya ini sudah mulai perkembang ya Mulai 5-7 ke atas ini Oke, kita coba kita pakan ini per hari ini Oke, let's go Oke, mantep teman Responnya agresif biasa ya Karena ini sudah dikuras kemarin Yang video sebelumnya kita ada nafsu makan yang kurang disini Kolam ini ya, langsung kita ganti airnya Kita kuras, kemarin kuras berapa? setengah? Setengah kolam ya, setengah air Dan kita isi lagi Nah ini sudah bagus nih air kolamnya teman-teman Jadi teman-teman yang baru pemula Budidaya lele harus bisa respon cepat ya Kapan ketika lele itu Oke, kapan ketika lele itu responnya kurang Kita harus cepat ganti Apa air Agar bisa Nafsu makan tinggi lagi teman-teman Nah ini bagus sekali ya teman-teman Alhamdulillah normal ya Dari awal sudah Ini menginjak satu minggu kayaknya ya Menginjak satu minggu Dari benih 46 ya Kalau masalah 46 dulu Nah sekarang ini sudah 57 ya teman-teman ya Dan Alhamdulillah normal ya Bisa dilihat teman-teman ya Kita coba ini fokuskan Nah oke Kelihatan ya Ini adalah benih-benih yang normal ya Lele normal di kolam Seperti ini teman-teman ya Aktif dan juga nafsu makannya lahap tadi ya Oke ini Jangan dipasarkan dulu Kita pelan-pelan aja teman-teman Nah kesalahan pemula itu tadi Makanin langsung Banyak ya Buruk-buruk-buruk Otomatis Lele itu Kaget teman-teman Nanti dia sudah dimakan semua Tapi kita tetap kacu Nah itu Kesalahan pemula Nanti peletnya Malah ngendap di dasar kolam Jadi amoniak Oke kita tinggal dulu ya Nanti kita kembali lagi Kita akan coba Di kolam satunya teman-teman ya Kolam satunya nih Oke nanti kita coba Kolam satunya Nah ini juga mantep lah Responnya ini juga mantep Ini benih sekarang sudah sekitar 5 tujuan lah Airnya mantep hijau Hijau seger ya teman-teman ya Ini kita posisi sore ya teman-teman ya Sekitar jam 5 setengah 6 lah Jam 5 lebih setengah 6 Nah usahakan posisi makan itu Pagi jam 9 bisa Dan sore jam seginian bisa Atau malam sekaligus gak apa-apa Ini prosesi kita makan ini Nanti setelah ini kita akan coba bahas Tips budidaya lele Bener-bener bagi pemula ya teman-teman ya Ini responnya mantep sekali Kita pakai pelet min 1 ya sekarang ya Yang sudah kita bibis dulu dengan remuan Probiotik Sederhana aja E4 Tambah molase Fermentasi Selama beberapa hari Kita biasanya 2 minggu sih 14 hari ya Di dalam drum yang banyak sekalian Lalu kita campurkan pada pelet kita Hasilnya seperti ini ya Mantep sekali teman-teman Ini baru ukuran 5-7 Jadi kita masih pakai pelet Nanti ketika mulai menginjak remaja ya Kita pakai alternatif Banyak alternatif yang akan kita pakai Untuk bisa menekan kos Dan untung lebih banyak teman-teman Kita pakai biasanya keruca ya Yang kita bukukan Di freezer Di bukukan Kita akan nanti perlihatin pada teman-teman semua Sehingga kosnya itu bisa rendah Teman-teman semua ya Jadi respon lele itu Kapan kita harus nambah lagi itu Tergantung dari mereka Responnya seperti apa ya Apabila ditabur dikit Mereka masih mau Yaudah pelan-pelan aja Sehingga nantinya Perutnya itu tidak Terlalu banyak ya Yang malah nanti menyebabkan Kembung nanti Yang bahannya seperti itu Makanya Usahakan bibis lele terlebih dulu Sorry Bibis pelet ya Karena fungsi dari bibis itu Coba lihat Seperti ini ya Artinya kita tambahkan Probiotik ya Di sini Dan ini sudah mulai Mengembang nih teman-teman Jadi tidak terlalu Pada saat awal lah Sudah ada ramuan bibisannya Dan di perut lele pun Insya Allah baik lah Karena ada ramuan fermentasinya Probiotiknya Sehingga pencerahan lele Lebih bagus Oke Kita alhamdulillah normal ya Oke Oke Nah itu Responnya mantep ya Lelenya masih aktif ya Teman-teman ya Masih Indansitas makannya Bisa tinggi Tapi kita Tidak usah Terlalu nafsi ya Pelan-pelan aja Nah seperti ini teman-teman ya Kita bolak-balik Gak apa-apa Karena Untuk memberikan jeda ya Jeda pakan Nah ini tips Yang kita coba terapkan Kepada teman-teman ya Semoga bisa dilakukan Di rumah masing-masing Jangan langsung Sekali pakan Banyak langsung Di satu kolam ya Pelan-pelan Ketika kita Pelan-pelan Pindah kolam satunya Pindah kolam satunya Dan Kembali lagi Ke kolam ini Gak apa-apa Jadi pelan-pelan Kalau responnya bagus Masih mau Sudah dihajar Dikit-dikit Seperti ini aja teman-teman ya Nah ini masih bagus Oke Sukses selalu teman-teman semua Yang di rumah Budidaya Lele Budidaya Maggot Apapun budidaya kita Yang penting Bismillah Ya Ketahui ilmunya Dan pelan-pelan Terapkan Mau belajar dari manapun Bisa Dari Youtube bisa Dari manapun bisa Oke yang butuh pertanyaan Tentang budidaya Lele Maggot Silahkan bisa Chat-chat aja teman-teman ya WA aja Di profil Youtube Atau di komen Oke Sekian hari ini teman-teman Thank you Momen Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!